Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman jumpa lagi di belajar Indonesia channel masih dalam rangka kita membahas tentang banner minuman ya kali ini adalah green juice dan juga blue juice jadi minuman yang berwarna hijau dan minuman yang berwarna biru template nya seperti ini yang akan kita bagikan ada file psd dan juga ada file cdr kita langsung saja pada pembahasannya oke disini teman teman saya sudah siapkan untuk file cdr dan juga untuk file psd nya di file psd disini ada 3 ya ada 3 file kita open aja oke bisa dilihat teman teman ini untuk gambarnya ya ini nomor 3 ini nomor 2 nomor 3 nomor 1 nya belum terbuka kita buka dulu nah ini nomor 1 ya dan di bawah juga ada efek dan daun teman teman disini bisa dilihat ada beberapa option ya pertama ada daun ya cara menggunakannya jadi tinggal kita di ungroup saja kebetulan disini ada yang menggunakan daun warna hijau dan juga ada yang menggunakan daun warna biru seluruhnya ini adalah gambar gratis ya dari unflash.com teman teman nanti cara penggunaannya kita coba saja ini nomor 1 ya seperti itu jadi tinggal di drag aja oke nah seperti ini ya jadi tinggal di drag lalu disimpan di bagian atas lalu disimpan di bagian atas ini kita drag dulu seperti ini oke sampai si objeknya ada di pas pada bagian warna hijaunya kalau sudah tekan enter lalu diturunkan ke bawah dengan kontrol kurung kurawal kiri ya oke sedikit teman teman disini ya bisa dilihat barangkali teman teman mau custom untuk ukuran besar kecilnya caranya mudah teman teman karena ini masih dalam bentuk image yang sudah yang sudah ter merager ya kita pisahkan kita bisa menggunakan mark with tool ya disini ya seperti itu setelah itu pilih objeknya lalu ditekan ctrl shift j ya sekali lagi tekan ctrl shift j oke otomatis ini akan terpisah dari bagian yang lain begitu pun untuk cara-cara yang lain yaitu untuk pertama cara memasukkan objek selanjutnya ada lagi cara untuk mengganti text ya disini textnya dikaldian group aja nah ini adalah textnya teman teman nanti tinggal diganti aja ya menggunakan text tool seperti itu selanjutnya untuk pada bagian belakang ya disini pada bagian background teman teman ada objek dengan bentuk caranya teman teman saya sudah siapkan ya ini background nya kita tinggal tarik aja ke dalam photoshopnya photoshopnya lalu nanti ini kan efek tembok ya atau efek jiron ya kalau tidak salah ini jadi ini tinggal kita enter dulu ya kita pilih dulu disini lalu opposite nya kita kurangi dulu sementara oke kita paskan dulu untuk ukurannya teman teman disini tidak apa-apa ya melebih juga tidak pas juga tidak apa-apa karena nanti kita akan di clip aja kita tekan enter pilih disini nah disini kan disini kita buat dulu seleksi warna hijau menggunakan disini ada magic wand seperti itu jadi ini sudah masuk untuk file magic wand nya setelah itu kita pilih yang tadi ya yang bg yang ini opposite nya kita tambahkan dulu lalu kita clipping mesh ya disini add layer mesh ya oke sudah pas teman teman lalu kita pilih ada multiply nah otomatis warna birunya warna hijaunya masih kelihatan tinggal kita atur untuk ketebalannya seperti itu itu untuk menggunakan background ya dan gambar-gambar yang kita gunakan ini adalah gambar gratis ya dari unflash nanti di postingan kita buat sumbernya ya biar tidak kita tidak mensub lisensi selanjutnya kita masukkan untuk modelnya teman teman disini ya modelnya kebetulan masih warna coklat kita ubah modelnya menjadi warna hijau berarti ya caranya teman teman kita bisa masuk pada bagian yang ini ya layer lalu ada hue saturation kita pilih disini hue saturation kita drag sebentar biar mudah ya disini kita klik kanan dulu lalu ada create clipping mesh jadi ini hanya berpengaruh pada bagian boba warna boba nya saja maaf minumannya saja nah seperti itu bisa dilihat warna nya sudah berubah tinggal disesuaikan dengan warna background tapi terlalu tentu harus kontras juga ya jangan terlalu kelihatannya menyatu seperti itu tinggal di drag di duplikat nah ini ini hapus di belakangnya ya ini tinggal di drag aja sebentar kita kita buat yang ini di platen aja teman-teman di merger ya merger layer di drag aja oke seperti itu ini juga sama di drag sambil menekan alt iya seperti itu lalu kita naikkan ke atas oke itu ya cara menggunakan modelnya ya untuk harga jangan lupa simpan di atas oke lakukan hal yang sama untuk menggunakan objek yang warna biru ya jadi nanti tinggal diganti aja pada bagian hue saturation nya selanjutnya teman-teman tinggal kita membahas yang ada di coreldraw ya di coreldraw sendiri itu tidak jauh berbeda ini simple sudah rapih ya teman-teman karena memang sudah ditempatkan berbeda dengan coreldraw photoshop yang tadi tinggal mengatur sedikit-sedikit saja cara mengubah textnya juga sama seperti yang tadi ya jadi ini kita awaskan dulu ini tinggal kita ungroup dulu teman-teman sebentar klik kanan ungroup all lalu disini tinggal klik aja dua kali dan tinggal di edit textnya untuk bagian yang tadi sedikit disini karena admin tidak belum tahu ya untuk mengubah warna objeknya teman-teman seperti buat di photoshop apakah bisa atau tidak biasanya admin menggunakan yang ada di photoshop jadi yang ini kita export aja klik kanan quick export lalu kita pilih di sini boleh di luar aja ya use saturation ya namanya kita lihat disini kita refresh dulu ini sudah ada kita masukkan ke dalam photoshopnya begitu pun ketika nanti digunakan menjadi warna biru iya seperti itu ini kita perkecil ini kita drag dulu lalu kita klik kanan oke yang ini kita naikkan ke atas dengan order prone untuk text jangan lupa untuk text harga maksudnya oke kita seleksi dulu sebentar iya sepertinya dia maunya di pilih aja semuanya dipilih aja klik kanan order to prone page ini kita naikkan kembali oke seperti itu itu untuk di coreldraw mungkin sama saja sama mudahnya karena di coreldraw perbedaannya kita sudah ready untuk objek-objeknya sudah siap berbeda dengan di photoshop itu objek-objeknya harus dimasukkan dulu untuk gambar-gambarnya oke sepertinya teman-teman itu dulu ya untuk pembahasan kali ini nanti teman-teman tinggal dirapikan saja karena ini sudah ready ya jadi tinggal dipakai saja oke terima kasih sudah menonton mudah-mudahan ini bermanfaat bisa dipakai silahkan digunakan templatenya kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan sederhana saja ya untuk template dan tutorialnya mudah-mudahan bermanfaat saya serahkan pada Anda pada bagian-bagian sekurangnya tentu untuk mengguna coreldraw untuk membuat shading shadow atau bayangan mudah saja ya terima kasih salam belajar Nesia channel